yang ditangkap tersebut hasil keterangannya baru dibikin LP, menurut Ali bagaimana DMK Polisian? ya itu dah ambur adul mengapa apapun istilah yang digunakan merampas kemerdekaan orang lain membawa ke kantor membawa ke suatu tempat itu namanya sudah merampas kemerdekaan gak bisa pakai istilah mengamankan di UHP itu gak ada istilah mengamankan itu bukan tertangkap tangan ya, bukan mengambil kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke suatu tempat ya bukanlah, dan ingat tidak semua anggota Polri boleh menangkap tidak semua anggota reserse boleh menangkap yang boleh menangkap adalah anggota Polri masih aktif kemudian berdinas di bidang reserse dan diberi surat perintah nah kalau dalinya untuk mengamankan apanya yang diamankan? sudah ada jadi jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini ada anggota polisi berdiri disitu ya namankan ya tapi bukan menangkap kami ingin tanya Adi bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi apakah kepolisi tersebut hanya melanggar kode etik ya kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi ya bukan hanya kode etik kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana tergantung tingkat kekerasannya kalau bisa kena 351 bisa kena 352 dan apabila dilakukan oleh anggota poli itu harus diperberat dan ingat Indonesia punya sudah meng ratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan karena dulu tahun 2002 berapa itu 12-an kita termasuk negara yang dikucilkan di dunia karena kita tidak meratifikasi masalah itu dan di Indonesia dikenal sebagai masih terjadi kekerasan-kekerasan oleh aparat nah makanya kita meratifikasi itu jadi harus betul-betul itu dihargai gitu menurut pengalaman ahli dalam berdinasi kepolisian khususnya reserse satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati ya maksimalnya dan minimalnya sumur hidup dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada yang ditahan yang diamankan tidak disarankan tapi wajib hukumnya itu diatur diaturan muhab kalau tidak dilakukan gitu maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum dan sudah beberapa putusan pengadilan ingat beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas dan pemeriksaan awal tidak didampingi maka batal demi hukum itu amanat undang-undang menurut ahli bila mana ada satu peristiwa pidana seperti yang tadi saya sampaikan diamankan oleh salah satu anggota kepolisian tapi bukan yang berkewenang sesudah berwenang bukan diamankan kita jangan mengkaburkan istilah ditangkap ya ditangkap ya ditangkap oleh polisi yang tidak berwenang karena tidak dilengkapi surat ya perintah untuk penangkapan lalu mengadakan intrograsi sendiri ya diduga ada tadi penganayaan sendiri tadi itu ya untuk mendapatkan pengakuan dari yang ditangkap tadi ya dan kemudian dibuatkan LP lalu dalam tempo 24 jam ya kurang dari 24 jam misalnya satu peristiwa ditangkap di pukul 16.00 ya lalu si tersangka itu dilakukan interogasi lalu 18.30 dibuatkan LP pukul 20 sudah naik ke sidik sudah ada sprintnya pukul 21.22 sudah keluar sprint penangkapan si yang ditangkap itu masih ada di kantor polisi semua ini bukan peristiwa tertangkap tangan nih ya lalu pukul 1 dan pukul 02 dini hari sudah diperiksa sebagai tersangka ya dan dilanjutkan terus proses itu kurang dari 12 jam bahkan itu menurut Alhi di dalam kepolisian apakah wajar apakah diperbolehkan didampingi oleh pengacara tidak tidak ada ini bukan tertangkap tangan ya itu LP jadi ditangkap dulu baru bikin LP mudah-mudahan yang ditanyakan oleh penasehat hukum ini adalah ilusi kasus ya semoga tidak terjadi di Indonesia ya mudah-mudahan Alhi kalau ini terjadi di Indonesia dan terjadinya di Jawa Barat dan saya pernah jadi kapalda Jawa Barat saya pingsan jadi jawaban saya cukup itu ya karena salahnya ada banyak benar ya nangkap tidak punya surat perintah bukan pada bagiannya tidak didampingi advokat atau penasehat hukum atau pengacara kemudian dipukul kemudian di di macam-macam lah yang menyediakan kalau itu terjadi di Jawa Barat yang saya pernah jadi kapal dari situ izin saya pingsan di sini jadi gak benar gak benar ya Alhi ya ya mudah-mudahan ini didengar oleh polisi seluruh Indonesia walaupun saya walaupun saya pensiun saya ini polri darah saya polri sampai hari ini saya masih digaji oleh polri dengan pensiun jangan dicontoh kalau yang seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi ya di Jawa Barat ya jadi seluruh Indonesia mudah-mudahan ini tidak terjadi sungguh ironis ya ya kalau itu benar Pak Kapolri harus dengar Pak Kapolri itu junior saya saya tidak pernah menjadi senior mengajarkan jadi kalau tadi kita kembali ke awal dalam kasus kami sebagai penaseh hukum dan sebagai asli biasanya kalau kami melaporkan sesuatu Pak Ahli itu menunggu bakal ada yang sebulan dua bulan tiga bulan satu tahun dua tahun bahkan ada yang kandang ya saking lamanya kami lupa gitu ya karena tidak naik-naik jadi ada yang bulan 15 jam demi itu cepat dari laporan kondisi sampai beri laporan pemeriksaan sebagai tersangkap ditangkap semuanya terima kasih terima kasih